Hai assalamualaikum orang baik Oke deh jadi hari ini kita mau masak olahan terong balado yang enak banget Nah sebelum kita potong terongnya ini Ini kita mau halusin dulu Bumbu halusnya ada 8 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih Ini mau kita halusin aja Sampai sehalus kayak gini bisa menggunakan blender juga Lalu kita mau halusin cabainya dulu Aku campurin aja ada cabai merah dan cabai hijau sekitar 15 buah Tambahkan juga cabai rawit buat yang suka lebih pedas Lalu kita capar kasar aja cabainya ini Nah aku bikin kayak gini aja Ini agak kasar ya tekstur dari cabainya ini Dan lebih kasar dari ini pun juga enak Lanjut kita mau potong-potong terongnya tadi Dan ini sekalian aja aku siapin airnya Jadi nanti setelah terongnya dipotong kita masukin langsung ke dalam air yang udah kita kasih garam 1 sendok teh ini Nah terongnya bisa kita potong sesuai selera Disini aku potong memanjang kayak gini aja Terus dibelah 4 lagi Nah tadi sebelum terongnya ini aku potong-potong Udah aku cuci bersih juga ya Lalu ini tinggal kita masukin aja ke dalam air garam ini Nah bisa kita cuci lagi terongnya ini dengan air garam ini Dan bisa kita lihat ya airnya agak kotor atau agak warna kuning gitu Dan airnya kita buang lalu bisa kita saring Nah hasilnya jadi cantik glowing kayak gini ya Oke lanjut kita mau panasin langsung minyak goreng secukupnya Dan kalau udah panas langsung kita masukin terong yang udah kita cuci bersih tadi Nah terongnya jangan lupa kita bolak-balik biar matangnya bagus Nah kalau udah matang bisa kita angkat dulu Dan ini aku goreng lagi terongnya sebagian yang tadi Jangan lupa kita bolak-balik juga Kalau udah matang langsung kita angkat dan tiriskan Nah selesai goreng terongnya Lanjut kita tumis bumbu halusnya Yang pertama ada bawang merah dan bawang putih yang udah kita halusin tadi Ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai wawunya wangi Kalau udah wangi baru kita masukin cabai yang udah dihalusin tadi Untuk bumbunya tambahkan garam 1 sendok teh Tambahkan kaldu bubuk 1,5 sendok teh Dan saus tiram 1 sendok teh Nah kita aduk-aduk lagi Oh iya buat temen-temen bisa juga tambahin gula Kalau pengen rasanya ada manisnya gitu ya Dan jangan lupa di tes rasa Lalu kalau udah pas bisa kita masukin terongnya Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dulu Kalau udah tercampur jangan lupa matikan api kompornya Lalu kita sajikan Nah Masya Allah ini hasilnya Terong balado yang kita bikin dengan resep kayak gini Ini cara lain juga masak terong balado yang tentunya tambah enak lagi Yuk langsung kita cobain makan pakai nasi hangat Ataupun nasi dingin juga enak banget Bikin boros nasi dan lahap makan Nah bisa juga kita makan tambahin pakai lalapan ataupun kerupuk gitu ya Ataupun sayuran ini tambah enak banget sih Nah aku tambahin lagi ini ada sayur bayam merah Tambahin kuah merahnya Biar makannya tambah lahap dan tambah boros nasi nih Dan selamat makan buat teman-teman semua Nah buat teman-teman yang suka dengan resep menu yang satu ini Jangan lupa di recook Happy Cooking Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa bersyukur Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe